Inggris, biasa dipanggil Inggris, kebetulan dipercaya... Buluhan kelompok tani dari Samarinda dan Kutai Kartanegara sengaja diundang oleh Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur di Restorosti Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu guna mendiskusikan buluhan kelompok tani dengan sektor pertambangan batubara yang telah merampas lahan dan berimbas pada pengurusakan sumber air di lahan milik kelompok tani. Pembahasan ini nantinya akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Oktober mendatang. Jatam salah satu perwakilan yang diundang untuk membahas sektor pertambangan di Indonesia. Koordinator Jatam Nasional Merah Johan Syah yang turut hadir menyebut acara tersebut untuk diskusi mengumpulkan masyarakat dan membawa suara masyarakat dalam forum internasional yakni panel-panel Dewan HAM PBB Internasional pada bulan Oktober. Indonesia sebagai anggota PBB juga diundang secara resmi termasuk dari sipil yang dalam hal ini jaringan advokasi tambang atau Jatam yang juga diundang. Terkait isu-isu yang spesifik tentang kejahatan korporasi tambang, isu utamanya bagaimana perusahaan besar yang ikut bertanggung jawab kepada kerusakan lingkungan dan kejahatan pelanggaran HAM di tempat operasi perusahaan yang atau anak cabang perusahaan. Kejahatan transnasional diskusi yang mencoba mengumpulkan masyarakat untuk membawa suara masyarakat dalam forum internasional di panel-panel internasional di Dewan HAM PBB. Beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur terindikasi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah operasi anak cabangnya. Dalam pertemuan yang digagas jaringan advokasi tambang atau Jatam dengan mengundang perwakilan kelompok tani dari Samarinda dan Kutai Kartanegara untuk dibawa ke Dewan HAM PBB pada Oktober mendatang. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.